Yang perdana kasus kecelakaan maut yang merangkut nyawa selebritas Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah dengan perdakwa Tuh Bagus Muhammad Jodi dikelar pada Kamis kemarin. Ya, dan dinilai tidak mampu, pengadilan memberikan bantuan hukum gratis kepada Jodi, pengendara minibus maut itu. Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan meyakinkan terdakwa Jodi bahwa bantuan hukum yang diberikan sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis. Bahkan beberapa kali, Bambang mengulang kata gratis ini. Sejenak berpikir, pengbeli mobil nahas yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarganya itu akhirnya mengiakan. Jodi awalnya akan menghadapi proses sidang sendiri tanpa penasihat hukum. Bambang mengungkapkan, ancaman hukuman bagi Jodi memang tidak wajib didampingi penasihat hukum. Namun demi kelancaran persidangan dan faktor ketidakmampuan membayar penasihat hukum, Majelis menawarkan bantuan ini. Pengadilan memberikan pendampingan dalam artian bahwa biar dia tahu bagaimana mekanisme persidangan yang seharusnya. Biar juga dengan adanya penasihat hukum, dia bisa bertanya, dia bisa menggunakan haknya, siapa tahu akan membela diri atau menyerahkan bukti-bukti, akan lebih tahu cara bagaimana mengajukannya. Jodi dijerat pasal 310 ayat 4 dan atau 331 ayat 5 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dia diancam hukuman 12 tahun penjara karena perbuatannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sidang digelar secara online. Peristiwa naas ini terjadi pada 4 November 2021. Saat itu mobil Mitsubishi Pajero yang ditumpangi Vanessa, Febri, anaknya yang masih balita, pengasuh anak dan jodi di kursi pengembudi melaju kencang dari arah Jakarta menuju Surabaya. Kecelakaan terjadi tepat di kilometer 672-400. Kita juga baru mendapatkan dakwaan dan pasal-pasal yang sudah didakwakan kita tidak ada eksepsi. Kita langsung pada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti nantinya selanjutnya. Kita akan terkuat dalam segi peledulinya nanti. Eko mengatakan secepatnya akan menemui kliennya di Lapas Jombang. Pertemuan ini untuk memastikan kembali apakah keterangan jodi sesuai dengan berkas acara pemeriksaan atau BAP. Jodi tidak mengajukan eksepsi dan sidang kedua digelar pada 3 Februari 2022 langsung ke agenda pembuktian. Tim Liputan, Jombang, Jawa Timur